Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Yayasan Ika Matsaka terus berbagi peduli kepada warga yang memerlukan termasuk dengan memberikan bantuan kacamata gratis saat bakti sosial di Masjid Sultan Suryansyah Banjarmasin Warga lanjut usia dan dua fa di Kuin Utara mendapatkan fasilitas pemeriksaan mata dan kacamata gratis yang diselenggarakan Yayasan Ikatan Alumni Madrasah Sanawiyah Kelayan Rabu 11 Mei 2022 Layanan ini sebagai bentuk empati membantu masyarakat sekitar yang kurang mampu Hal ini disambut antusias warga apalagi banyak lansir yang sudah kesulitan melihat Ketua Yayasan Ika Matsaka menambahkan membantu warga kurang mampu adalah prioritas organisasinya Aksi kali ini dilakukan karena pihaknya ingin kegiatan yang berbeda dan jarang disentuh donator lainnya Alhamdulillah di Yayasan Ika Matsaka ini kita ada orang background yang memang orang optik Nah disitu melihat kayaknya baksas kita yang kemarin-kemarin sudah biasa, monoton Apa sih kita yang beda temanya selain itu, itu sih ide-nya Bantuan ini bekerja sama dengan Ikatan Repraksionis Optisien Indonesia Kalsal dengan membagikan 250 kacamata Wakil Ketua Ika Matsaka, Baharuni menambahkan kegiatan ini digelar selama dua hari dan rencananya akan dilanjutkan lagi Sementara itu, pengelola Masjid Sultan Suryansyah mengapresiasi kegiatan sosial ini Kami selalu pengelola Masjid Sultan Suryansyah Tentunya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini dan memilih tempat di masjid kami ini Mudah-mudahan acara-acara berikutnya masih tetap bisa dilaksanakan di sini lagi Supaya masjid kami tentunya lebih dikenal dengan kegiatan praktis sosialnya Sidi melaporkan untuk Banjar TV